Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Superstar Academy. Part pertama. Oke, tanpa berbahasa-bahasi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di awal cerita, kita diperlihatkan sebuah universitas yang bernama Akademi Zodiac sedang menerima mahasiswa baru. Dan kepala akademi memanggil satu persatu nama-nama yang lulus untuk masuk ke dalam Akademi Zodiac. Delapan peserta sudah dipanggil untuk maju ke depan. Di saat giliran peserta ke-9 yang bernama Fang Tianze untuk maju ke depan, justru terlihat supirnya yang malah maju. Sedangkan Fang Tianze sendiri tetap duduk di sana. Tentu saja, semua orang melihat ke arahnya dengan tatapan sinis. Dan menganggap Tianze adalah orang yang sombong. Di saat hendak pulang, ia ditantang berkelahi dengan mahasiswa baru lainnya. Karena ia sangat tak suka terhadap sikap sombong Tianze. Pria berambut pirang itu juga membawa anak buahnya. Tianze bukannya lari, ia justru meladeni mereka semua. Alhasil, satu persatu dari mereka berhamburan dan terpental. Mereka pun dengan mudah dikalahkan oleh dirinya sendiri. Ternyata, Tianze ini merupakan anak orang kaya, sekaligus penerus dari keluarga Fang. Di saat ini, ia merupakan ketua organisasi yang bernama He Wei. Kembali ke masa lalu, diceritakan mereka memiliki kemampuan dan kekuatan berdasarkan zodiacnya masing-masing. Yang terdiri dari Zodiac Taurus, Libra, Gemini, Virgo, Cancer, Leo, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, dan yang terakhir, Opiuchus. Bertahun-tahun yang lalu, ada 13 orang yang memiliki kekuatan dari masing-masing zodiacnya. Namun, hanya satu zodiac, yaitu Opiuchus, yang memiliki kekuatan untuk mengambil kemampuan super dari zodiac lainnya. Tentu saja, orang yang memiliki zodiac Opiuchus itu langsung dikucilkan, karena merasa zodiac itu nantinya akan mengganggu kestabilan di dunia. Dan sekarang, hanya tersisa 12 zodiac. Masih di masa lalu, yang di saat itu, Fang Mo Yan, ketua dari keluarga Fang, terlihat sedang kritis. Di sini, sebelum ia meninggal, ia harus memiliki keturunan yang berzodiak Leo, agar bisa menjadi penerus keluarga Fang. Istrinya saat ini belum bisa hamil dan tidak bisa memberikan keturunan. Namun, ia tahu kalau suaminya ini memiliki selingkuhan dan memiliki seorang anak yang baru lahir, yang berzodiak Leo. Agar penerus keluarga Fang tidak jatuh ke tangan orang lain, Istrinya ini menyuruh anak buahnya untuk mencari istri simpanan Mo Yan dan mengambil anak tersebut untuk dijadikan penerus keluarga Fang. Singkatnya, istri simpanan Mo Yan ini sedang membawa anaknya pergi, namun tiba-tiba mobilnya ditabrak oleh sebatang mobil. Cheng Wei, yang merupakan sahabat Mo Yan, membantu istri simpanan Mo Yan ini agar bisa selamat. Tapi tiba-tiba, pintu mobil terbuka dengan sendirinya. Dari sinilah, Cheng Wei menyadari kalau anak tersebut memiliki kekuatan. Terlihat, anak itu berhasil di bawah. Mo Yan tiba-tiba kembali tersadar dari kritisnya karena melihat anaknya di sana. Dari sinilah, ia menamakan anak itu adalah Fang Tienze. Akhirnya, Mo Yan bisa mati dengan tenang karena ia sudah menemukan penerus keluarga Fang. Dan terlihat, proyeksi cahaya menunjukkan kalau Mo Yan memiliki anak yang berzodiak Leo. Kembali ke masa sekarang, ketua Akademi Zodiac ini melihat kalau mie yang ia beli terlihat mengeluarkan cahaya. Ia pun dapat merasakan kekuatan yang sangat besar dari orang yang membuat mie tersebut. Ia pun lantas ke restoran yang menjual mie tersebut. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang membuat mie itu, yang bernama Cheng Zee, yang berzodiak Virgo. Merasa Zee ini memiliki potensi, ia pun menawarkannya untuk bergabung ke dalam Universitas Akademi Zodiac miliknya. Secara percuma alias gratis. Ketua Akademi menunjukkan lencana universitasnya. Yang tanpa diduga, Zee juga memiliki lencana itu. Ia mengatakan kalau dulu ada seseorang yang memberikan lencana itu kepadanya. Dan sekarang, ia ingin mencari orang tersebut. Keesokan harinya, ia pun menyetujui tawaran dari Ketua Akademi. Dan ia pun terlihat pergi ke Akademi Zodiac. Ia pun sangat terkejut melihat fasilitas yang diberikan oleh Akademi itu. Yang pastinya diberikan secara gratis untuk mahasiswa baru. Tanpa sengaja, Tianze melihat Zee yang sedang melimpas. Namun mereka masih belum kenal satu sama lain. Di ruang ganti pakaian, rupanya Zee dan Tianze berada dalam satu ruangan. Dan celana yang mereka pakai pun saling tertukar. Karena hal itu, Zee berteriak dan mengatakan kalau Tianze adalah pria mesum yang ingin mengintip dirinya. Di saat hendak pulang, Sen, teman baik Tianze ini, mencoba menggoda Zee yang saat itu sedang menunggu bus Akademi. Namun Zee tak memperdulikannya. Di sana juga ada Tianze. Zee yang masih kesal dengan dirinya lantas langsung pergi dari sana. Di dalam bus, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Wan. Karena masih sama-sama anak baru, mereka pun pulang bersama. Di sini, mahasiswa yang pulang menggunakan bus Akademi dicap sebagai orang miskin. Maka dari itu, bus itu terlihat kosong karena tidak ada yang mau menaikinya. Kecuali mereka berdua. Singkat cerita, ketua Akademi menjelaskan kalau mahasiswa di sini semuanya memiliki kekuatan super yang berasal dari zodiak mereka masing-masing. Tentu saja, Zee tidak paham dengan apa yang dimaksud. Karena ia merasa tak memiliki kekuatan super sama sekali. Zee menjadi terpana melihat para mahasiswa yang sedang melatih kekuatan mereka masing-masing. Di saat sedang melihat-lihat, ia tiba-tiba terkena tumpukan bola di matanya. Alhasil, ia pun pingsan dan dilarikan ke ruang UKS. Sesaat, ia teringat di saat dirinya tujuh tahun yang lalu yang hampir saja terjatuh dari jurang. Ia pun seketika langsung sadar kembali. Ia bertemu dengan wanita imut yang bernama Bibi. Yang tiba-tiba menariknya untuk keluar dan jalan-jalan melihat sekitaran kampus. Di sini ia bercerita kalau ketua akademi yang telah memasukkan dirinya tanpa membayar uang apapun. Tapi ia masih bingung dengan keadaan sekitarnya yang terlihat menggunakan kekuatan super mereka masing-masing. Bibi dengan baik hati menjelaskan kekuatan super di masing-masing Zodiac. Mulai dari Zodiac Pisces yang di mana orang yang berzodiak ini dapat merubah wajah mereka dengan sesuka hati. Lalu ada Zodiac Taurus. Orang yang memiliki Zodiac Taurus mereka pasti sangat lihai tawar-menawar dan bersilat lidah. Kemudian ada Zodiac Virgo yang di mana penggunanya dapat menggunakan kekuatan telekinesis atau bisa menggerakkan suatu benda. Lalu ada Zodiac Leo. Orang yang memiliki Zodiac ini dapat mengeluarkan kekuatan super seperti hauman singa atau teriakan singa. Dan Bibi sendiri memiliki kekuatan untuk dapat melihat masa depan seseorang. Singkat cerita, di Akademi Zodiac sedang ada pesta penyambutan mahasiswa baru. Dan Bibi mengajak Zee untuk berkunjung ke sana. Tapi tiba-tiba semua mata teralihkan dengan kedatangan Tianzhen dan para pengikutnya. Semua wanita sangat tergila-gila dengannya. Namun tidak dengan Yadang. Di sini ia selalu mengajak Tianzhen untuk bergabung dengan organisasinya. Namun Tianzhen selalu menolaknya. Dengan kemampuan super cepat dari Zee, ia pun mengambil gitar tersebut. Namun ia dihentikan oleh Yadang dengan kekuatannya yang dapat menghentikan gerakan seseorang. Lagi-lagi, Zee teringat di saat dulu kalau ada seseorang yang menyelamatkannya. Di saat itu ia memberikan sapu tangan miliknya dan orang itu memberikan lencana Akademi Zodiac kepadanya. Ia pun mencurigai kalau Yadanglah merupakan orang itu. Tapi tiba-tiba ia melihat Tianzhen di sana. Secara spontan, ia mengatakan kalau Tianzhen adalah orang yang mesum. Tentu saja para wanita yang sangat mengidolakan Tianzhen ini jadi marah kepadanya. Alah hasil ia pun diamuk masa oleh kerumunan wanita di sana. Singkat cerita, ia pun diperkenalkan oleh guru sebagai mahasiswa baru. Namun ia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari mahasiswa lain akibat kejadian tadi. Saat di WC, Zee dihampiri oleh wanita cantik yang bernama Bey. Ia mengaku kalau ia adalah pacarnya Tianzhen. Di sana ia merasa tak suka dengan sikap Zee yang mengatakan kalau Tianzhen adalah orang mesum. Zee tak peduli dengannya. Lalu ia pun pergi dari sana. Ia pun menghampiri Yadang yang sedang berlatih bermain band dan mengajaknya bertemu di pakiran belakang kampus. Di sini, Yadang malah salah kaprah dan menganggap Zee ingin mengajaknya untuk berkelahi. Alhasil, di saat mereka bertemu, ia pun membawa sebuah tongkat baseball dan mengajak pengikutnya untuk bertarung. Di saat Zee hendak mengambil rencana itu dari saku bajunya, Yadang dan pengikutnya mengira kalau Zee akan mengambil sebuah pistol. Mereka pun terlihat sangat ketakutan. Dan part pertama pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!